Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Rasulullah SAW telah mengucapkan 3 sumpah Sumpah itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sekarang ini 3 sumpah ini tentunya tidaklah main-main Karena beliau menyebutkannya atas nama Allah SWT Sumpah 3 perkara tersebut terjadi menjelang wafat Kita sebagai umatnya tentunya wajib mengetahui 3 perkara tentang sumpah yang pernah beliau ucapkan itu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya Yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah maka bersedekahlah Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang dolim kepada dirinya Melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia Melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju ke fakiran Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Bazar Hal ini merupakan sumpah Rasulullah yang pertama Segala amalan soleh berupa sedekah Impak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah SWT Tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang Justru sebaliknya Dengan bersedekah rejeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya Untuk selalu bersodakoh dalam bentuk apapun Karena sesungguhnya bersodakoh adalah salah satu jalan diantara beberapa jalan dakwah Dalam hal ini Allah tidak akan menyianyikan pengorbanan seseorang Dalam bersodakoh walaupun secuil apapun Maka tetaplah Allah akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Akan diripatgandakan balasannya Bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia Quran Surat Al-Ahadid ayat 18 Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jaroh Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat jaroh Niscaya dia akan mendapat balasannya Quran Surat Al-Zaljalah ayat 7 dan 8 2. Orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan Di antara hikmah adanya orang yang zolim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezolimannya tersebut Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya Bukan hanya sekedar penawar Namun kemuliaan tinggi di sisi Allah lah yang ditawarkan Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar Dari penganiayaan terhadap dirinya melainkan ganjaran besar yang menanti 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rejeki dengan cara yang terhormat dan mencelak budaya meminta-minta Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rejeki secara halal Dan sebaliknya bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan Bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang pemuda yang datang menjumpai Rasulullah Untuk meminta balasan kasihan berupa uang Namun Rasul menyuruh pemuda ini untuk membawa tali tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar Lantas dibawa ke pasar dan dijual Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan diri Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta yang terkadang diberi dan terkadang ditolak Sahabat yang beriman Demikianlah tiga sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah SAW tersebut Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dikisahkan dalam suatu riwayat Yajid Ar-Roksi Meriwayatkan dari Anas bin Malik Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW di waktu yang tidak biasa Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasa Melihat perbedaan dari Malaikat Jibril ini Rasulullah SAW lantas bertanya Mengapa aku melihat raut wajahmu berbeda? Jibril menjawab Ya Muhammad Aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahannam itu benar Siksa kubur itu benar Dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya Ya Jibril Jelaskan padaku gambaran neraka jahannam itu Tanya Rasulullah SAW Ketika Allah menciptakan jahannam Maka dinyalakan apinya selama seribu tahun sehingga merah Kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih Kemudian seribu tahun sehingga hitam Lalu menjadi hitam gelap Tidak pernah padam nyala dan baraknya Demi Allah Andaikan terbuka sebesar lubang jarum nisai akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya Demi Allah Andaikan satu baju ahli neraka itu digantung diantara langit dan bumi Nisai akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan Demi Allah Andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit Nisai akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh Demi Allah Andaikan seorang di ujung barat tersiksa Nisai akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya jahannam itu sangat dalam Perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah Dan pakaiannya adalah potongan-potongan api Api neraka itu ada tujuh pintu Jarak antara pintu sejauh 70 tahun Dan tiap pintu panasnya 70 kari dari pintu yang lain Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut Jibril lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW Pintu pertama dinamakan Hawiyah Artinya Jurang Yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir Hal ini sebagaimana arti dari firman Allah Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah Pintu kedua dinamakan Jahim Yang diperuntukkan bagi kaum musrikin Hal ini sebagaimana arti firman Allah ini Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat Pintu ketiga dinamakan Syakor Yang diperuntukkan bagi kaum sobin atau penyembah api Tentang neraka ini Allah telah berfirman dengan artinya Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Syakor atau neraka Quran Surat Al-Mu Datsir ayat 42 Pintu keempat dinamakan Lada Diperuntukkan bagi Iblis dan para pengikutnya Allah telah berfirman Sekali-kali tidak dapat Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak Quran Surat Al-Ma'ariz ayat 15 Pintu kelima dinamakan Khutomah Artinya menghancurkan hingga berkeping-keping Diperuntukkan bagi kaum Yahudi Allah telah berfirman dalam Al-Quran Dan tahukah kamu apakah Khutomah itu Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan Quran Surat Al-Humajah ayat 5 dan 6 Pintu keenam dinamakan Syair Arti hapiyahnya adalah api yang menyala-nyala Diperuntukkan bagi kaum kafir Allah ta'ala telah berfirman Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Quran Surat Al-Insikok ayat 12 Rasulullah bertanya Bagaimana dengan pintu ketujuh Diperuntukkan untuk siapa pintu itu? Sejenak Malaikat Jibril terdiam Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan Siapa yang akan menghuni pintu ketujuh? Akan tetapi Rasulullah mendesaknya Sehingga akhirnya Malaikat Jibril pun berkata Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu Yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertobat Mendengar penjelasannya mengagetkan itu Rasulullah pun langsung pingsan Jibril lalu meletakkan kepala Rasul di pangkuannya Sehingga sadar kembali dan sesudah sadar beliau berkata Ya Jibril sungguh besar kerisauan dan sedihku Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jibril menjawab Ya, ya itu orang yang berdosa besar dari umatmu Rasulullah lalu menangis mendengar penuturan Jibril Jibril pun ikut menangis Kemudian Rasul langsung masuk ke dalam rumahnya Dan tidak keluar kecuali untuk sholat Setelah kejadian itu Beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari Dan ketika sholat beliau pun menangis Dengan tangisan yang sangat memilukan Sahabat yang beriman Demikianlah pintu-pintu neraka yang Allah ciptakan Semoga kita dijauhkan dan bisa bertobat kepada Allah Sebelum ajal menjemput kita Amin Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Terima kasih telah menonton